Makanya kadang-kadang teman-teman itu ngelihatnya dari sisi ekstrimnya, ngelihatnya sisi ketusnya, ngelihatnya sisi itu, bukan ngelihat bahwa untuk apa dia ngelakuin itu. Untuk apa konten itu dibikin. Kan mereka tidak berpikir ke sana. Padahal kalau menurutku ya, kamu bikin konten itu karena ada yang curhat. Nah, curhat itu dikelola. Karena ada yang curhat. Nah, ada yang curhat terus dikelola, terus diolah. Kita naikin sosial media. Tapi tanggapannya enak yang mendiskreditkan lah, enak yang ngomong carmuk lah, enak yang ngomong kok ngini lah kok ngunu. Jadi, come on guys. Najarin ngedukni pasaran ya, ngedukni pasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita hadir lagi di... Mana ini ya? Di Wonggandeng Sakdonyolah. Dan di mana aja nanti kita akan mau share. Intinya ini hal yang menarik, hal yang seru, hal yang keren. Jadi, rame ya. Rame, rame mareknya sang konsulator. Memang ya sejak dulu konsulator ya selalu rame. Jadi, enggak perlu jadi wajan. Nah, ini gimana? Ini gimana ceritanya? Karena bahasa kantonis ya. Sekali lagi, bahasa kantonis. Jadi, saya hanya sedikit-sedikit apa ya. Kalau di bahasa kantonis itu aku ngertinya agak sedikit-sedikit. Iya, iya, mbak. Sampai kok bisa jadi rame. Dan katanya gempar dan geger itu. Oh, pusing di geger. Bikin penisirin. Penasaran yang terlalu kan penisirin. Gimana, gimana? Sebenarnya sih, bikin video shortcut video itu sih, yuk, enggak ada dasar ya. Ininya saya memang waktu itu kan, saya ini gini lah. Saya sebagai PRT ya. Yes, yes, yes. Saya mungkin beruntung, pekerjaan saya standar-standar aja bisa dibilang standar. Tapi tahu sendiri loh, pekerjaan saya, standar-standarnya pekerjaan saya, di saat saya sudah mulai bekerja, saya memiliki ukuran standar saya harus perfect. Ini perfect bukan perfect di mata bawah saya, perfect di mata diri saya, seperti itu. Jadi, memberikan dedikasi kepada pekerjaan saya dan juga kepada apa yang harus saya lakukan sebagai tugas saya di dalam rumah tersebut. Dan saya yakin, setiap pekerja, rumah tangga, atau PRT, atau teman-temanku itu juga mengalami hal yang sama, seperti itu. Yang saya inginkan, tapi tidak semua majikan bertimbal balik yang sama. Ya kan? Mereka masih merampas haknya. Nah, masih merampas haknya. Terus, mbak-mbaknya ini kan enggak semuanya memiliki kemampuan berbicara. Dan bahkan, kalau ketemu mbak-mbak, terutama, apa izinnya itu takung enggak? Oke, oleh takung enggak? Nah, di sini kan meminta kamu bekerja seolah menganggap mereka itu enggak bekerja. Gitu loh. Oh, ya. Jadi, pernyataan kata-katanya itu, kita itu kerja. Kalau ataupun kamu enggak ngomong hal seperti itu, kita itu juga tahu pekerjaannya kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi, di sini lah. Kenapa kan? Sampai saya juga membuat video yang kemarin contohnya. Remember, put your pride and dignity over the money. Nah, di situ. Jadi. Harusnya itu yang di-share ya? Harusnya itu yang di-share di tempat masyarakat. Kenapa harusnya di-share yang itu? Nah, karena saya juga tahu kan kalau saya pakai bahasa kantonis, dan apalagi orang, kebanyakan orang kanton, orang Hongkong itu kan memandang, meskipun tidak semuanya ya ini, tidak semua majikan begitu-bebidu. Kayak majikanku masalah uang ya perhitungan, tetapi bukan berarti pelit ya. Dalam arti pelit di sini kan, pelit yang bagaimana kan ada batasnya ya. Nah, seperti hak-hak saya masih dikasih ya kan. Nah, kalau ada makhluk banyak di luar sana yang makanan kurang layak, tapi enggak iso ngomong. Ngomong pun ora pener. Nah, coba. Kalau kamu dapat yang seperti ini bagaimana? Kan seperti itu. Mereka hanya memandang 4.630 itu adalah banyak. Nah, kaya kumis tak kaya duit awi tak bayar rakeh, tapi kerjaanmu ya itu-itu aja. Seperti itu kan. Nah, terus kalau memang kamu pikir kamu mampu mengerjakan pekerjaanmu, cuma itu saja. Yaudah, kerjakan sendiri. Iya, Pak. Nah, majikanku ini kan nggak dipikir pekerjaanku apa. Ngapain? Coba duduk, main video, ya kan? Sama ini. Nah, tapi bukan berarti saya juga tidak mempunyai standar loh ya. Saya punya standar dalam pekerjaan saya. Kenapa majikan saya nggak komplain? Tapi bukan berarti kita perfect. Karena tidak ada yang perfect. Pasti ada kurangnya. Nah, disinilah di saat kurang, di saat kita dikoreksi, kita pun juga harus berterima kasih. Jangan mencucu. Beda lagi kalau kamu sudah di luar batas, yang dikoreksi bukan masalah pekerjaan Anda, tapi yang dikoreksi adalah hal privasi Anda. Anda berhak untuk marah. Iya kan? Nah, kalau dikomentari masalah privasimu, masalah dandanamu rapenar, masalah ini, masalah liburmu, ini kan sudah melebih batas, kan? Deng-deng, katanya. Deng-deng, kan? Deng-deng. Deng-deng. Iya, terus apalagi kalau mau nih, alah, kita itu wes hosok, kan? Nah, hosok itu artinya kita sudah saling tahu, ya kan? Nah, lehoi yidongokong, gak mati itu hoi yidongokong, apapun boleh cerita sama saya. Kan kamu tidak bisa memaksa orang cerita sama kamu. Ya oke. Iya kan? Nah, ini kan kamu boleh menolak. Gitu loh. Ya, jadikan yang meramaikan di situ adalah memang orang-orang yang merasa, merasa ya, merasa melakukan mbak-mbaknya yang gak sewajarnya, yang merasa seperti itu. Kalau yang majikan yang ibaratnya baik, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya pasti akan dibenarkan. Karena, karena... Maksudnya banyak kok majikan-majikan yang justru mengikuti Facebook saya, tanya CC-nya, minta ditranslate, kalau saya pakai bahasa, tiga bahasa, malah mereka malah suka mendengarkan, tidak ada masalah. Sama gini, kalau kan ada juga, cuman ini teman-teman kan gak tahu ketika samen bisa membuktikan di mana bahwa ada seorang mbak yang gak ngerti sesuatu, terus majikannya disuruh nelfon sampean, terus ngomong, kan itu ada. Nah, cuman makanya kadang-kadang teman-teman itu ngelihatnya dari sisi ekstrimnya, ngelihatnya sisi ketusnya, ngelihatnya sisi itu, bukan ngelihat bahwa untuk apa dia ngelakuin itu, ya kan? Untuk apa konten itu dibikin. Kan mereka tidak berpikir ke sana. Padahal, kalau menurutku ya, kamu bikin konten itu karena ada yang curhat. Nah, curhat itu dikelola. Karena ada yang curhat. Ada yang curhat, terus dikelola. Terus diolah. Kita naikin sosial media. Tapi tanggapannya, enek sing mendiskreditkan lah, enek sing ngomong carmuk lah, enek sing ngomong kok gini lah, kok ngunu. Jadi, come on guys. Ngaduk nih pasaran ya, ngaduk nih pasaran. Nah, sorry ya, kalau dibilang aku ngaduk nih pasaran, makanya kan saya bilang, kalau memang bisa komentar, kebetulan kalian bisa komentar, silahkan kasih link Facebook saya, atau link Youtube saya, biar mereka melihat. Kalau perlu kita ajak ngomong ya? Enggak saya jauh-jauh. Enggak perlu kita ajak ngomong ya? Boleh. Kalau kita ajak ngomong. Iya. Kalau majikan telefon saya, misalnya ini teman-teman gak bisa jelaskan, majikannya di telefon, kalau tak rekam saya kena UU privasi, saya gak boleh loh ya. Tentang pak kecil beliau. Jangan kan beliau, majikanku ini saja, mau tak bikin ajak kerja sama pak, minta untuk direkod. Dia gak mau loh untuk di interview. Ini artinya saya harus menggai privasi beliau. Iya. Hongkong begitu. Hongkong begitu. Iya. Kalau dia gak mau, kita jangan. Karena dia gak mau ya jangan. Beda kita kemarin waktu video call, kita zoom dia, say hello, itu bukan-bukan saya loh ya. Ya, dia sendiri. Kalau kan saya menyampaikan pak, Nah, dia sendiri. Sir, we are recording. Are you okay? Your face is seen on the cam. It's fine. Can't see my face, even say hello. So, nah disini kan, artinya kan, saya, saya harus tahu batasan-batasan itu. Yang mau saya pergaskan adalah disitu. Kita balik, kita balik lagi ke persoalan. Jadi, kita itu sukanya heboh-heboh aja ya kan. Jadi, ketika ada sesuatu yang kita bikin, kok selalu mau bikin heboh ya. Bagaimanapun dan apapun, ya begitulah cerita. Tapi, kalau menurut saya sekali lagi kan, Samen bikin itu kan, atas dasar apa yang Samen terima kan sebenarnya. suara hati, suara hati teman-teman, jeritan hati, jeritan hati, yang tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Dan mereka tidak mau speak up kan, tidak mau speak up. Mereka ada ketakutan tersendiri untuk speak up. Dan juga, apa ya, kebanyakan kan korban-korbannya juga masih anak baru. Tapi anak baru pun saya tidak mengajari mereka untuk bicara seperti itu. Itu kenapa alasannya, ya aku dewe sih ngomong, ya nganggu aku dewe, ya jenengku dewe, ya aku pakai diriku sendiri. Jadi disitu kalimatnya adalah, ngoto kwi. Ngopong lem kwi ya. Ngoto kwi ya. Nah ini kan ngoto, artinya kan menggunakan diri saya sendiri, tidak ngote. Kalau aku menggunakan kata ngote, that's mean we are. Kita. Nah, disini kan beda lagi toh. Jadi konteksnya beda lagi, karena saya meskipun mewakili, tapi itu untuk diri saya sendiri, seperti itu. Tapi so fine lah. Buat saya, we going on. Kita akan terus ya. Kita akan terus. Bring it on. Oh ya, we are going on. Kita teruskan. Karena memang konsennya, konsennya selama ini kita cuma kasak kusuk. Di sosial media, orang-orang kita sendiri, kita kasak kusuk. Nah, coba giliran kita mau speak up, ya pro kontra itu pasti lah. Dan itu doesn't matter. Kalau saya ya, sejak terjun pun di dunia seperti ini, sebelumnya maupun sekarang sudah merubah di mana mindset untuk bermedia sosial saya, dalam artian, terserah saya, ini media sosial saya, saya mau ngapain. Masalah yang di luar sana, komentar Anda pro kontra, itu sudah biasa. Kamu nggak bisa memaksa orang di luar sana. Kamu nggak bisa memaksa orang suka sama kamu. Kamu nggak bisa memaksa orang setuju sama kamu. Ya kan? Sepakat, sepakat. whatever ya. Kalau kamu ajikan kesempatan, kamu belum tentu sembarang setuju sama dia, ayo. Ya, ya. It's no problem. Buat saya, itu bukan sebuah persoalan yang besar. Cuman, yang harus dipahami, ketika teman-teman mencerna sebuah berita, teman-teman mencerna sesuatu, itu, kita memang kayak bola liar ya, yang akan terlempar kiri-kanan dan atas bawah. Ataupun, ketika saya main bikin konten, yang nge-share ke grupnya majikan, bukan kita kan? Bukan sampean. Bukan saya, karena video saya hanya tak share di, apa namanya, grup-grup BMI, grup info, adalah mencari majikan dan pekerja. Itu kan bukan berarti saya grupnya majikan doang loh ya. Nah, terus diambil, di-repost oleh orang, saya sendiri, nggak tahu ya. terkenal. Ya kan? Kan usahanya bisa di-download videonya. Bisa. Aku nggak bisa lo melarang, karena saya nggak punya copyright, ya kan? Kecuali kalau saya punya copyright, kamu bisa tak suh, masalahnya, pertanyaannya dapatnya saya apa coba. Ya, kalau saya sih positive thinking, mungkin dia nge-fans dengan video itu selesai. Kalau kita berbicara, mungkin yang nge-share, yang nge-share itu adalah seseorang yang melihat, juga merasakan hal yang sama. Juga pernah mengalami hal yang sama, dan ingin menyuarakan, tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Supaya simpel yang mewakili hatinya, videonya Mbak Kontreng, ambil aja selesai. Jadi sebenarnya, sebenarnya yang jelas kan, apapun yang akan kita lakukan, kita tahu resikonya, kita tahu kita tujukan kemana. Yang penting kan di situ. Toh pun sekali lagi, sekali lagi, sampai ngomong, dan nggak ada habisnya materinya, karena yang curhat juga puluhan, bahkan ribuan, sampai HP-nya heng. Sampai HP-nya nggak jelas. Sampai HP-nya buruk-buruk. Makanya kan, yang pertama, dibutuhkan keberanian. Yang kedua, dibutuhkan kemampuan. Punya keberanian, punya kemampuan. kalau tidak ada masukan. Kalau tidak ada yang banyak curhat-curhat buang sampah. Sampah ini kan, akhirnya hanya membusuk begitu saja. Tapi sampah ini kita kelola sedemikian rupakan. Jadi, akan menjadi sebuah nilai. Jadi, teman-teman, sekali lagi, kalau curhat, ini lagi, kalau curhat, dengan orang-orang yang pas, yang terjadi, akan ada solusi. Akan ada pembelajaran. Tapi ketika curhat, dengan sesuatu yang tidak mampu mengolah, bahkan ini perlu diolah apa nggak. Misalnya, sampai aku nggak ngerti kan, pasti ada yang curhat, ibaratnya. Nggak tahu kalau mungkin dia narkoba, atau seksual. Pasti ada juga kan. Pasti ada juga kan. Nah, ada kan. Tapi kan tidak semerta-merta itu, dikeluarin langsung kan, nggak juga kan. Iya. Ya. Jadi, jadi, garis bawah keren. Tapi, sebenarnya apa sih, yang terjadi sama mereka? Mereka, bicara apa? Makin-makin karena grupnya nggak ada sih. Ada yang bilang, ayo grupnya mana? Kita semua masuk ke sana. Ayo kita bikin front. Nah, sebenarnya, sebenarnya sih, kalau grup majikan itu ya, grup yang khusus untuk majikan, akun saya tiga itu sudah di depak. Ya. Akun saya tiga itu sudah di depak, termasuk akun yang baru. Jadi, waktu itu sebenarnya kebetulan, si majikan itu posting paspornya anak Indonesia. Sama Hong Kong ID, dan termasuk barang-barang pribadinya, pembantunya. Dia menyatakan, ini pembantu nggak baik, dan lain sebagainya. Sampai Facebook-nya pun di screenshot. Akhirnya, karena saya tahu, saya langsung bilang, di situ pakai bahasa Inggris ya. when you did, you post this identity, and this is an Indonesian helper, you showing the passport, we don't blurring their number or everything, we could sue you. this is, this is already ordinate privacy. This is the criminal. Ya, criminal. This is privacy invention. Itu aku langsung ngomong kayak gitu kan, terus, majikan itu kayaknya membalas, terus ada yang membalas begini, Kweki nggak pernah kerti. Kweko e-Facebook kan naik. What are you doing? Why you always on Facebook? Why you bother? I'm on Facebook 24 hour. My boss is nothing. Why you bother? You suck a busy body. Aku langsung ngomong gitu. Apa harusnya kamu? What are you business about this? This is not none of your business. It's the same. You are posting this one, and then I am warning you. We can sue you through our consulate. If you didn't take down this post within 24 hours, you should know the consequences. Akhirnya aku di depak dan postingan itu benar dihapus. Sik, sik. Sik aku tanya. Kira-kira nih, grupnya di situ, itu orang sini apa orang kita? Orang sini. Orang sini. Orang sini. Karena majikanku, Dinshoiwa juga ada di situ. Wow. Cuman majikanku kan tahu ya. Dia tahu aku bagaimana. Dia juga tidak tahu. Jadi, dia malah menunjukkan ke aku. Ada yang ada jenisnya seperti ini. Dia menunjukkan ke aku. Aku mencari ke kamu. Yang mau menyuruh takut ke rumah. Mereka itu enggak punya kerjaan, mereka itu ngancur, jadi cari gara-gara. Kenapa? Di saat dia tahu hal seperti itu, malah di video tidak langsung diingatkan. Aku pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa tidak mau bertanya ini, kenapa, ada apa. Kalau pembantu yang melakukan itu, kalau pembantu yang melakukan itu, Anda akan membeli kami. Tapi bagaimana jika Anda datang kembali? Kita akan subscribe dan kalian ikuti itu saja. Kita kan tidak kehilangan apapun dan kita tidak punya maksud tujuan apapun, kecuali bahwa we are the same of the human. Yes, we are the same. We are human. Treat us equally. We are worker. We are not slave. Domestic helper have contribute a lot to your family. Yeah, but they are just looking for the left eye. So not open the full eye to understand. I would like employer open widely. Their mind, it's not their eyes. You can see through your eyes, but your mind, most important is your mind. It's not only your eyes. Your eyes could see, but you can't blind it, okay? You can't blind it. Even you breaching employment contract blindly. You ask your helper to do another job a lot. You deny it. The state to only employee and employer, but the same of human. Same need to rest. Same need to sleep. Yeah. Need to eat very well like that. Same need to vacation, need to holiday. All is the same. The same the human. So we want to just to know who they are. We are the same of the human. And then, and Hong Kong. I just want employer to know, to understand. Yeah, yeah, yeah. We are our cause here. That's as a domestic helper, as your helper, as your worker. We are use our effort, our energy to perform our best to serve the employer. Yeah, yeah, yeah. To get your demand. But sometimes, you know, what is it? You are shit. I think, I think it's just, just only some people, not, not to all. Maybe a few on it. Okay. Some of people. I can say that it's maybe around 20% of them or 80%. I think, I think not, I think not, 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 nothing. So if 20%, I think just maybe 10%, because the government, the government still open. The government still can, can make the rule from the Indonesia come to Hong Kong. Even though, even though there's a Corona, COVID-19, I think, and then still open and then still give a chance. So, I think what, what government can see. You know, the problem. What government can see. Yes. Come on. Actually, Hong Kong, the government and our country that is having that kind of, we are, our country is a supplier. Okay. It's not only our country. This is around of Philippines, still have Vietnam, Cambodia, Bangladesh. The choice is from the employer. You can choose which one you need it. Yeah. What kind of criteria, the helper you need it. Yeah. But again, to perform the job, it depends how you manage well communication between both the employer and the employee itself. To create the working environment, good atmosphere. Why not? Yeah, yeah, yeah. Why not? Why not? Which one you need. 2. 2. you have the right to exploit us oke sebenarnya ini saya pikir saya pikir tidak ada sih sebenarnya yang mengeksploitasi menurut saya saya pikir yang jelas mungkin hanya faktor komunikasi komunikasi sebenarnya eksploitasi, diskriminasi tidak diperbolehkan semuanya itu kalau namanya boss namanya manjikan yang membayar itu bisa mulut seenaknya keluar ngomong nah tapi ketika kita juga bisa paling tidak ngomong dengan hal yang baik dan sesuai dengan aturan mereka pastikan sebenarnya kan persoalannya hanya di titik itu kan persoalannya di sini mas persoalannya adalah communication, attitude, and manner and different culture and different culture kalau culture itu beda lagi ya culture kan enggak tapi kalau kita di dalam rumah untuk komunikasi itu adalah attitude communication kalau manner nah tiga ini kalau majikan if you are a good employer first of all you have to follow the rule as written at the employment contract don't bridge employment contract or force your helper to bridge employment employment contract you provide what you should to be as employer for your helper including accommodation facilities food everything you should to be you should to done on your part di sini untuk majikan ya for the employer nah ini for the employer if you are good employer secondly how you treat well employee or your helper with good communication showing with good attitude good manner it will follow up your helper will learn makanya makanya apa yang Sampen Sampen bicarakan itu berawalnya dari culture kalau menurut saya dari budaya orang kita Indonesia dengan budaya orang Hongkong nah ini berbeda pada saat berbeda ini bisa disiasati dengan tiga hal yang Sampen sampaikan tadi komunikasi attitude dan bagaimana untuk menerjemahkan semuanya akan sama namanya juga bos selalu menuntut perfect selalu menuntut yang bagus itu tidak salah karena dia mengeluarkan biaya itu tidak salah dan tugas teman-teman adalah mengerjakan berusaha belajar dan bekerja maksimal tapi bukan berarti perfect tapi maksimal mempunyai tolok okur untuk diri sendiri nah iya makanya terus yang kedua adalah faktor yang membuat jadi ricu tidak sesuai terus bahkan hatinya menjerit dan segala sesuatu itu kan karena like and dislike ini tidak bisa dikomunikasikan kalau itu selera itu kalau itu menurut saya selera ya saya ngerti selera itu tapi ketika kita mampu berkomunikasi intinya dikomunikasi makanya kenapa sih kita kalau persoalan dengan majikan itu komunikasinya baik dan everything everything is done menurut saya sudah bisa bisa diselesaikan kalau kita nggak cocok dan kita ngomongnya juga baik-baik itu bisa majikan pun orang hongkong pun menurut saya bukan orang bodoh semua oh disini negara maju lho kita bicara negara maju tingkat perekonomiannya baik jadi ketika diajak ngomong itu pasti bisa memahami asalkan kita tahu kapan harus ngomongnya kapan ditempatkan ngomongnya itu cuman disitu aja kalau lagi emosi kita ngomong ya jelas tempur biarkan dulu lerem setelah lerem baru kita ngomong eh kemarin kamu kok kayak gini kayak gini kayak kelirunya saya dimana sih atau mungkin kamu lagi ada stres pekerjaan di kantor sehingga kamu pulang seperti itu ya saya mohon maaf kalau kayak gitu loh so simple saya juga pernah ini mungkin ya karena karena memang saya hanya dikasih kesempatan kerja dimajikan 4 bulan dan itu pun cuman visa saya jadi turis kalau seandainya visa saya approve mungkin saat ini saya gak jauh beda sama-sama cuman saya 4 4 bulan dan gila-gilaan pertama saya gak ngerti ya jam kerjanya itu dari jam 9 pagi jam 10 pagi itu bikin kue sampai jam 3 pagi 3 malam jadi dari situ saya cuman dalam hati saya saya gak mengeluh tapi dalam hati saya kalau saya mau survive kalau saya mau bertahan di Hongkong lu apa gue yang mati dirimu apa saya yang mati jadi betul pride kita itu kan disitu kalau kita kalau kita merendah merendah dulu ah dimakan habis tapi tapi karena gini saya gak komplain sama majikan saya kenapa saya gak komplain karena dia juga pekerja ini loh bedanya tapi tapi kalau teman-teman kan dia hanya tidur dia hanya santai kita hanya bekerja kalau aku gak kita sama-sama kerja otomatis kalau sama-sama kerja kemudian aku lelet aku kalah tapi kalau kita sama-sama kerja ayo yang mati kamu apa saya ibaratnya kan begitu itu kan menchallenge ya yang disampaikan sama Mbak Kontring itu sebenarnya bukan menchallenge majikan tapi menchallenge kemampuan kita menchallenge menchallenge kemampuan kita sendiri kenapa saya bilang bukan menundukkan majikan tapi tundukkan dirimu sendiri itu dia jadi bukan menundukkan majikan ya konsepnya tundukkan dirimu sendiri dan jangan pernah show off kelebihan kamu sebelumnya jadi dalam artian gini kapan sih kamu harus show off itu harus tahu jadi tidak melulu kamu show off kelebihan kamu tidak ada waktunya kapan kamu nampol majikanmu kapan kamu tidak itu ternyata benar dan menurutku itu habit semakin kita tunjukkan kemampuan semakin dia ngepressure buktinya buktinya waktu dia nyuruh saya satu kali di musim dingin nyuci mobil saya oke tak cuci itu mobil satu kali nah besoknya lagi dia nyuruh dua kali saya lakukan lama-lama dari satu mobil tiga mobil disuruh nyuci semua ini kan habit kan jadi jadi karena kita tidak menyampaikan bahwa woy adem umban dewi apa oi barat kalau misalnya kita agak sedikit bantah kayak gitu ya kalau pas kamu mau pakai aja ya aku cuci gak harus setiap hari ataupun ngapain akhirnya karena kita sok-sokan pingin nunjukin pingin berbuat baik yang terjadi malah dikerjain kayak yang dia pintar masak dia pintar masak terus dilem-lem wah dia bangga tahu-tahu semuanya teman-temannya disuruh dateng disuruh masak kalau samen bilangkan kalau samen pintar masak ya samen cuma ngomong aku pintar masak tapi untuk kamu tidak untuk teman-temanmu betul rata-rata kalau anak-anak itu kadang-kadang dipuji dilem habis itu bikin makanan terus dikasih kasih-kasih-kasih enggak soalnya ada yang cerita juga teman-teman di komunitas youtuber Hongkong yang selalu bilang dia bisa masak akhirnya setiap Jumat malam atau Sabtu malam ngundang teman-temannya makan disitu habis itu si mbaknya cerita ke saya apa namanya boleh jadi mas orang searah-arah dijak dulina ngomah makan kabel kan nah makan ini kan enggak jauh beda gini saya ini ninko ya kan ninko lopak ninko itu kan hanya kolin saja kan kalau majikan setiap setiap hari ada nah ini jadwal-jadwalnya kalau disini kan aku yang menentukan jadi majikan ini sudah jelas bahwa rumah ini adalah the half of this house is yours it's mean your responsibility jadi masalah pangananku keurusanmu aku rapeduli kok tapi aku pengen sesuatu aku akan menyampaikan nah disini kan aku enggak menunjukkan aku iso tidak tapi saya akan mencoba ini jawaban saya meskipun aku pernah masak aku enggak ngomong aku pernah masak oke jadi kayak gini juga ya kayak mereka ngajak teman-temannya dateng itu sebenarnya kita juga bisa bantah aku kerja aku kerja kan guh awakmu dan yang tertera dikontrak awakmu ambil anakmu jadi aku hanya wajib melayani awakmu dan anakmu kalau enak konco-koncommu dan gue ngongkong aku enggak wek no pay money berarti kan kamu kamu nyuruh saya untuk memberikan hidangan ekstra ya itu ekstra ibaratnya kan kita ngomongnya kayak gitu sebenarnya itu enggak ada masalah kan artinya di tertera kontrak kan yang wajib kita lazini dan kita layani ya anggota yang ada di rumah itu ini berarti ke pemahaman teman-teman terhadap jobnya kan jobnya kepada siapa untuk apa cuma terkadang ngeluhnya biasanya nih biasanya kalau disuruh teman-temannya masak ngeluhnya sakit tapi giliran mereka ditambah duit enggak pernah ngomong bisa dipahami ini ini yang jadi persoalan karena dicurhati kan ngerti dia dia padahal dia 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 karena begitu tak perhatikan dia nya kok curhat begitu terus aku bilang kayak gitu terus pertanyaannya sama dia gelap padahal dibalik itu ada uang ibaratnya gajinya ditambah pas masak kayak 500 kayak 500 mereka pada diem come on God please come on jadi so fine apapun jadinya kita doesn't respect ketika ada yang berbicara seperti itu dan ternyata dia masih tetap menjalani dan dia masih ada di situ berarti ada something wrong artinya makanya kenapa dengerin curhat pun kita harus pakai logika pakai nalar karena tidak semua yang dia curhatkan itu sesuatu yang mungkin menurut dia benar tapi kadang dari kacamata kita itu keliru bisa jadi karena sekali lagi dan pokoknya seru intinya kita akan terus buat dan apapun itu ceritanya sampai pada titik dimana gak tahu nanti ini menjadi curahan hati yang akan kita terus suarakan dengan cara begini kalau teman-teman punya cara lain itu silahkan tapi inilah cara kita itu hak kalian tapi memang kalau saya pribadi karena saya menampung saya akan mengolah tapi disini saya hanya mewakili tertentu atau mewakili diri saya sendiri karena teman-teman kenapa saya lebih menyarankan teman-teman stop personalize artinya jangan ambil hati omongan majikan itu kalau kalian ambil hati kalian kan perlakuan majikan juga kalau kalian ambil hati ini mungkin benar dari culture itu tadi sembarang diambil hati sembarang diambil hati ya pahit ya kan jadi ada kapan waktunya kamu menetralkan gitu loh jadi gak perlu semuanya harus diambil hati ya kan nah gak perlu maksud ada yang bertanya mungkin gak ngerti mbak sobohnya artinya kalau kamu tahu ya kamu latih jadi ya eh mandat mas halo ya suara saya jalan suaranya masih jalan tapi gambarnya yang berhenti oke lah jadi seperti itu aja ya pesan buat teman-teman oke oke jadi pripasku aduk nganu ya apa entah orang gelok orang gelok anak dokter jadi apapun ya sekali lagi tekanan hempasan pressure apapun yang membuat teman-teman tidak merasa nyaman jadikan itu sebagai challenge ya itu challenge ini kehidupan yang harus saya hadapi inilah faktor risiko gak jauh beda gak jauh beda kayak majikanku ini kan kemarin itu kan dia menawarkan sesuatu menanyakan sesuatu kayak waktu interview kan bertanya enaknya ngomong kan begini how good your skill pnk jawab how good your skill artinya kenapa saya minta teman-teman jangan ngomong justru yang kelebihannya ngomonglah yang kekurangannya jadi ngomong kemajikan itu jangan kelebihannya kekurangannya selama ini aku interview saya gak pernah menunjukkan kelebihan saya aku gak pernah ngomong kelebihan saya dimana tidak jadi kalau ditanya apa kamu bisa masak bisa masak apa ya masak masakan cina tapi kalau kamu minta masakan lain saya mau belajar nah ini jawaban saya nah jadi jangan jangan menunjukkan kelebihan kamu tapi kekurangan kamu dimana karena kalau kekurangan kamu aku dalam pekerja mungkin kekuranganku disini ini bagaimana nah ini nanti bisa saling melengkapi gak jauh beda di rumah ini majikanku ini sangat detail di dalam urusan keuangannya karena memang dia good at accounting ya kan nah jadi matematikanya memang bagus orangnya dan akuntannya bagus nah disitu saya dilatih dididik koyo akuntan jadi setiap uang masuk berapa itu nanti ditambahin in out nah itu harus ada laporannya setiap harinya belum lagi setiap bulannya itu harus ada harus jelas nah tapi it's okay bahwa bahwa itu sekali lagi tergantung keadaan dan bagaimana menempatkan posisi ya bagaimana ketika ada teman-teman juga yang misalnya ngasuh anaknya 2-3 jadi terkadang tidak dibebani untuk dibersih-bersih rumah tapi dibebani agar supaya anaknya terdidik dan terawat dengan baik kan ada yang concernnya juga kesana ada jadi kan dikembalikan makanya kan sekali lagi pekerjaan disini itu tidak mempunyai pakem yang jelas karena setiap kondisi tidak mempunyai pakem yang jelas makanya bahkan permintaan untuk istirahat bahkan atau tidur 8 jam itu diperjuangkan oleh teman-teman yang progresif itu sampai detik ini belum menemukan karena memang disini disini sekali lagi housekeeping jadi pekerjaan rumah tangga terus menjaga mungkin nanti nanti mungkin akan ada klasifikasi lebih lagi antara take care the child atau take care the old man atau women jadi mungkin nanti pemecahannya klasifikasinya disitu jadi undang-undangnya akan dibikin sendiri kalau ini kan undang-undangnya masih umum jadi satu jadi satu makanya kan employment ordinance semua yang dibutuhkan ketika undang-undangnya ini jadi satu teman-teman harus bisa memahami jadi kalau ataupun jaga neneknya bahkan tidak ada kesempatan untuk tidur kan ada yang sering curha juga aku gak pernah tidur dan begini dan begitu ada makanya disitu dikomunikasikan sama anaknya dimana bahwa aku butuh enek jam sehingga turu itu gak soft tv ada yang curha seperti itu ada terus kemudian mbaknya sudah mengkomunikasikan tapi majikannya itu tetap sama tidak mau tahu nah terus mbaknya bertanya ke saya mbak Kutren seandainya saya mematok majikan menambah menambah gaji bagaimana pertanyaannya disaat anda mematok harga ini apakah anda kuat aku jawabannya gitu karena saya yakin duit tidak ada masalah duit tidak ada masalah nah disini perlakuan majikan apakah akan merubah atau akan tetap sama apakah anda sudah menyampaikan sebelumnya ini akan catanya begini mbak Kutren saya sudah menyampaikan bahwa saya butuh istirahat saya butuh demikian tapi mereka responnya tetap sama tidak ada perubahan jadi saya akan lebih ikhlas kalau ditambah gaji monggo kersok ya jadi kadang-kadang kadang-kadang baliknya disitu semuanya diukurnya sama uang bukan diukurnya bahwa body tubuh saya ini sanggup enggak mindset pikiran saya kalau kamu bisa memilih kamu bisa memilih kamu punya jadwalnya saya enggak kuat bekerja disini karena nenek yang saya jaga membutuhkan special care dimana seharusnya ada dua sip dia bisa makanya kadang makanya kadang ada yang dua dua jece untuk satu dua jece seperti itu jadi tolong ketika mau menaikkan harganya pikirkan batas kemampuan otaknya dan batas kemampuan fisiknya jangan dihitung karena uangnya saja karena kalau pasti dihitung karena uangnya karena prinsip bahwa uang itu tuan yang buruk tapi uang itu pelayan yang bagus jadi uang itu kita posisikan sebagai pelayan kita bukan tuan kita kalau uang akan menjadi tuan kita ya reme badannya belum pada waktunya cengkeen tapi kalau uang kita jadikan pelayan kita ya apa kata kita karena dia uang itu jadi pelayan kita apa kata kita yang atur kita kita yang atur bukan kalau uang jadi tuan kita rata-rata kan pemikirannya bullshit gak ngomong duit 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 duitin kejarin lamut biar gurung waya tekor makanya kenapa nah itu dia makanya kan aku lebih mengarahkan ke teman-teman lebih baik kan berdamai dengan diri sendiri tanyakan dulu terus tahan emosi jadi kan lebih menahan emosi ya jadi kalau ngomong Benojo salah tempat seperti itu siap jadi kontroversi itu memang perlu dan silahkan ditunggu kontroversi kontroversi berikutnya karena kita selalu mengemas hal-hal yang menarik yang tajam setajam silit dan pastinya kontroversi terima kasih sekali Mbak Kontring sang konsulator tetap jadilah yang konsulator agar benar-benar teman-teman terbuka mata hati dan pikirannya karena ketika kewajaran sudah tidak diterima maka satu-satunya jalan kita harus jadi tidak wajar tidak wajar betul dan bertahanlah untuk menjadi gila jika memang gilamu itu untuk meningkatkan imunmu terima kasih dan Assalamualaikum Brwb Assalamualaikum 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 Assalamualaikum